Kali ini yang kita bahas adalah tentang Raja Kabikats Yaitu Raja pengusir serangga ataupun rayap Yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang Biasanya Raja ini terdapat pada sambul kitab-kitab bunuh Lebih jelasnya ikuti pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali Di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Kalau kita melihat sebagian manuskrip kitab-kitab kuno Maka akan ada tulisan Kabikats di kitab tersebut Mungkin bisa pada sambul ataupun halaman kitab Hal itu karena dengan merajah kitab tersebut dengan tulisan Kabikats Maka kitab itu akan terhindar dari serangga Atau istilahnya tidak dimakan oleh rayap Kitab itu tentunya akan menjadi awet sampai bertahun-tahun Penggunaan Raja Kabikats tersebut sebenarnya itu sudah turun-temurun dilakukan Terutama oleh para santri pondok santren salah Sehingga kitab yang mereka pelajari itu akan awet Dan bisa diwariskan secara turun-temurun Lalu apa sebenarnya Raja Kabikats tersebut? Kabikats itu adalah sebuah nama dari Raja Serangga Yaitu Raja Serangga Kecoa Ada juga yang mengatakan bahwa Kabikats itu adalah Raja dari rayap Dengan menuliskan nama Raja Serangga tersebut yaitu Kabikats Maka serangga-serangga lain itu akan takut Sehingga kitab itu akan aman awet Walaupun usianya itu sudah berpuluh-puluh tahun disimpan Ada juga itu yang mengatakan bahwa Kabikats adalah nama sesosok malaikat Yang ditugaskan untuk mengatur semua serangga di muka bumi ini Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa nama Kabikats itu adalah nama Raja Jin Yang disegangi oleh para serangga Dengan menuliskan nama Kabikats pada sebuah kitab Maka kitab tersebut akan dilindungi oleh malaikat Kabikats Ataupun Raja Jin Kabikats tersebut Semua serangga itu tidak akan berani mendekati kitab itu Alias takut dengan energi astror dari nama Kabikats tersebut Menurut beberapa orang peneliti manuskrip kuno Kabikats itu adalah sebuah tanaman yang mirip seledri Tanaman Kabikats itu termasuk tanaman beracun yang mematikan Para tabib di zaman dulu menggunakan tanaman ini untuk penyakit kulit Untuk penyembuhan penyakit kulit Selain itu juga para pembuat halaman-halaman kertas kitab Di zaman dulu itu menggunakan tanaman Kabikats ini Untuk mengasapi kertas-kertas tersebut Dengan tujuan yaitu agar tidak ada serangga ataupun rayap Ataupun nengat yang memakan kertas itu Sehingga nantinya kitab yang terdiri dari kertas-kertas yang sudah diasapi itu akan awet Nah untuk membedakan mana kitab yang sudah diasapi dengan tanaman Kabikats dan yang belum Maka ditulislah pada sanggul kitab tersebut nama Kabikats Dan naskah atau kitab yang sudah ada tanda Kabikats tersebut harganya tentunya itu lebih mahal Sebagian ahli tanaman mengatakan bahwa Kabikats itu mempunyai nama lain Yaitu Ranunculus asiaticus Tanaman ini adalah tanaman yang dirindungi di beberapa negara termasuk negara Israel Ciri-ciri dari tanaman ini adalah berbulu halus Bunganya berdiameter kurang lebih 3 sampai 5 cm Bervariasi warna yaitu merah, merah muda, kuning ataupun putih Dengan satu ataupun beberapa bunga di setiap batang Dari beberapa ulasan tadi kita bisa menerapkannya baik dengan cara menulis rajah Kabikats Ataupun bisa mencari tanaman Kabikats Lalu kemudian dibuat mengasapi buku ataupun kitab Untuk cara mengasapi buku ataupun kitab tersebut ya Tanaman Kabikats yang sudah didapat lalu dikeringkan terlebih dahulu Kemudian setelah itu baru dibakar lalu asapnya itu digunakan untuk mengasapi buku atau kitab Sedangkan bila ingin merajak kitab atau buku dengan asmak Kabikats Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Yang pertama itu adalah sholat hajat dua reka terlebih dahulu Lalu kemudian baru menulis rajah Kabikats pada sambun Ataupun halaman awal pada sebuah kitab ataupun sebuah buku Cara menuliskan asmak Kabikats itu ada beberapa macam variasi Variasi yang pertama itu bisa menulis rajah dengan tulisan Kabikats tanpa asmak-asmak yang lain ya Kemudian variasi kedua tulis dengan tambahan yang tidak yaitu ya Kabikats Kemudian variasi ketiga ditambah dengan asmak Al-Hafid yaitu ya Habiru ya Kabikats Kemudian variasi keempat tulis bekiking dua kali bekiking-bekiking tanpa imbuhan apapun Lalu variasi kelima ini agak sedikit panjang asmaknya yaitu Silahkan untuk memilih salah satu Kalau saya pribadi lebih cenderung memilih variasi rajah kelima Karena lebih lengkap asmaknya Perlu diketahui bahwa tata cara yang sudah saya terangkan baik dengan cara pengasapan Ataupun penulisan raja itu Hanyalah wasilah ataupun usaha dan doa kita kepada Allah Agar Allah itu memberikan perlindungan pada kitab-kitab atau buku-buku Yang di dalamnya itu banyak mengandung ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran yang lain Semua ketentuan itu hanya milik Allah semata Silahkan bisa Anda coba amalkan tata cara ritual ini Terkhusus bagi para siswa ataupun para santri-santri ponder pesatren Saya patuhkan alam menurut diri Subhanakumur wa'alaikum warahmatikah Asyadu'alaikum warahmatikah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan selalu ada misteri di dunia ini Salam Spiritu'a Alhamdulillahirrahim